Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya bersama dengan Bang Imam Nawawi, Ketua Umum Pemuda Hidetulah Pusat Beliau ini banyak yang bertanya-tanya, termasuk sebelum acara kemarin saya ditanya Mas Imam ini sukunya apa? Kemudian pertama kali masuk Hidetulah itu gimana? Pada kesempatan kali ini kita akan bertanya sedikit dengan Mas Imam terkait dengan biografi beliau latar belakang dia Terutama di Hidetulah Ini yang keberapa kali ini sampai di Papua Barat? Ya, Papua Barat ini yang kedua ya Alhamdulillah bisa berjumpa Mudah nanti seterusnya bisa sering saling disini Insya Allah Tahun lalu langsung di tiga tempatan Seorang Kaimana Manukwari Tahun ini Manukwari dan Manukwari Selatan Kita jumpa di Kaimana ya Insya Allah Tapi ya Mas, Mas Imam Nawawi Sukunya apa sih sebenarnya Mas? Karena ada yang bilang ini orang bugi, sekarang pemakan ikan Ya betul, jadi kalau kelahiran saya itu di Jember, Jawa Timur Orang Jawa ya Orang Jawa, tapi biasa kalau orang yang pernah di Jember itu mengatakan, bukan banyak Madura disana gitu ya Itu betul, ada orang Madura ada juga orang Jawa Cuma memang secara dialek Ya itu masih ucapan-ucapan nya itu dah Ada mendekati dia, gaya-gaya bahasa Madura Walaupun bahasanya tetap Jawa Kalau Madura yang asli biasanya dia tidak bisa berbahasa Jawa Begitu Atau dia keturunan Madura Sebenarnya ada juga ada istilah Madura swasta disana itu Apa ya? Ya bukan orang Madura, tapi ada di daerah timur ya Tawal Kudai ya Ada Bondowoso, Tawal Jember Jadi Madura swasta itu adalah orang yang tinggal disana, tapi tidak punya keluarga di Madura Kalau Maduranya ya Ah itu Madura swasta itu Begitu Begitu Kemudian kalau orang tua tinggal dimana? Kalau orang tua Dulu itu kita sempat Saya sempat di Jember itu lahir dari Jember sampai SMP Tahun 1999 saya kemudian ikut orang tua pindah ke Tenggeron Oh Tenggeron Ya Nama desanya pun desa yang kalau orang bilang itu ujung akhirat gitu Jauh gitu ya Dari Walipapan Nama desanya Jombon gitu Oh Jombon Saya pernah kesana Nah di Jombon itu lah Nah di Jombon Maka kalau saya pergi ke kantin Saya selalu usahakan untuk biarok kubur ke Makam ibu saya di Jombon itu Almar rumah Almar rumah Nah kalau bapak saya Setelah ibu meninggal ikut kakak saya di Dugja Nah beliau juga meninggal di Dugja Kalau beliau makamnya pas di samping rumah Karena tempat tinggal kakak saya itu bersebelahan Memangkaman Begitu memang kita Terus pertama kali masuk di Hidaitullah Ya saya masuk Hidaitullah itu tahun 2000 Pas munas pertama Hidaitullah Nah saya masuk di pesantren Hidaitullah Meranan Luwakulu Kutai Gatuan Negara Nah waktu itu Pemimpinnya adalah Ustadz Hamdakbar Beliau baru saja menggantikan Ustadz Baharuddin Mustafa Biasa juga disebut Bahar Belanda Ya Di Aceh sekarang Sekarang di Aceh Tenggara Ya Jadi walaupun Saya masuk di eranya Ustadz Hamdakbar Ustadz Bahar itu juga Tenang sama saya itu Dan kenal Alhamdulillah Dapat banyak doa dari guru-guru Seperti itu Itu memang Apa namanya Hidaitullah yang sudah sejak Sejak usia berapa waktu itu Waktu itu lulus SMP ya Jadi sekitar usia 15 15 15 16 16 tahun Tahun 2000 itu ya Udah setelah di Tenggarung Lanjut Nah Setelah Di Tenggarung itu Saya ditugaskan untuk kuliah ke Stair Surabaya Oh Tahun 2004 Ya Jadi 2004 Sampai 2008 lulus dari Surabaya Tidak di Tenggarung Tidak di Tenggarung Ke Surabaya Berarti di Balikpapan tidak pernah Tidak pernah Secara Secara kultur santri itu Tidak pernah saya kesana Tapi kalau ke Balikpapan itu sering Karena Sering diajak oleh Ustadz Hamdakbar kan Nah Jadi Malah saya langsung Ketamini sama Ustadz-Ustadz Gunung Tembak Ustadz besar Termasuk Pemimpin umum Gitu kan Karena Di Tenggarung Waktu eranya Stair Hamdak itu Sering sekali ada kegiatan Entah itu trending Seminar Ataupun Daurah-daurah begitu Ke Pondok Dan Saya tugasnya waktu itu Bagian gesos Oh Ya Sehingga Semua yang datang Saya Dengan Sehingga Semua yang datang Saya yang temani Saya yang layani Begitu kan Nah Termasuk Mejit-mejit Ustadz Itu lah Dari mejit-mejit itu Saya sempatkan untuk Nanya-nanya Ustadz Apa ini Nasehatnya Ya gitu Dapat banyak nasihat Termasuk dari Pemimpin umur waktu itu Makanya Saya adalah Santri Yang Apa namanya Di Tenggarung Tapi Oleh Sejarah Oleh takdir Itu diperkenalkan langsung Dengan Para Ustadznya Begitu Tapi secara formal Nggak pernah saya Sekolah di Attajad Santri Di Buntetba